Intro Selamat pagi ibu bapak dan saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian HKBP Resot Sutoyo Rabu 13 Oktober 2021 Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati bapak ibu dan saudara saudari sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab kolose pasal 3 ayat 23 Demikianlah sabda Allah Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Demikian firman Tuhan Bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan Ibu bapak dan saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Setiap kita masing-masing memiliki pekerjaan dan peran yang berbeda-beda Ada yang jadi dokter, arsitek, ibu rumah tangga, notaris, mahasiswa, fotografer, pemusik, guru, pengusaha, pramuniaga, petugas, kebersihan, dan lain sebagainya Tapi tahukah saudara Menurut penelitian Banyak orang di dunia ini yang sesungguhnya tidak menyukai pekerjaan mereka Kebanyakan dari mereka bekerja adalah berfokus kepada hasil Yaitu untuk mendapatkan uang Sehingga dari sana akan dapat memperoleh sedikit kesenangan Lalu apakah memang konsep yang benar adalah demikian? Melalui teks hari ini kita diingatkan kembali tentang dasar dan motivasi dalam melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita Terlepas apapun posisi dan statusnya Maka dasar itu adalah bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan Saudara dalam Kristus saat Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose Praktik perbudakan tersebar luas Ada yang mengatakan bahwa hampir setengah dari kekaisaran Romawi dihuni oleh Buddha Termasuk diantaranya orang-orang Kristen yang bekerja sebagai Buddha Buat para Tuhan apa yang dikerjakan oleh Buddha adalah pekerjaan rendahan yang tidak mau mereka lakukan Karena itulah mereka memakai budak Pekerjaan yang dilakukan para budak adalah pekerjaan yang tidak bergensi sama sekali Atau tidak ada nilainya di mata masyarakat elit Namun firman Tuhan di ayat sebelumnya Supaya hamba-hamba menaati Tuhannya dengan dasar takut akan Tuhan Jadi meskipun pekerjaannya sebagai budak Tetapi bernilai rohani di hadapan Tuhan Saudara di dalam Kristus Teks hari ini adalah suatu refleksi penting bagi kita Apakah selama ini kita melakukan setiap pekerjaan sehari-hari kita dengan motif untuk Tuhan Atau sekedar mencari uang Yohannes Calvin berkata dalam bukunya Institusio Pengajaran Agama Kristen Tuhan menetapkan tugas-tugas bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing Dan masing-masing jalan hidup itu dinamakannya panggilan Jadi dari hal itu pekerjaan bukanlah hanya sekedar pekerjaan Pekerjaan adalah panggilan Sehingga kita harus melakukannya dengan sepenuh hati Berbicara tentang bekerja Ada tiga tipe manusia dalam bekerja Yang pertama tipe manusia bola biliar Dia pasif Tidak punya kemauan Tidak ada inisiatif Didorong baru baju Ditarik baru ikut Tipe yang kedua manusia kapal layar atau perahu layar Ini lumayan aktif Namun tergantung pada angin yang membawanya Ia bekerja tergantung mood Kalau tuannya ada di sampingnya Ia bekerja sungguh-sungguh Jika tidak ada tuannya Ia akan bekerja sembarangan Tipe yang ketiga manusia jam Ini adalah orang Yang mempunyai visi Motivasi Ia melangkah dengan pasti Ia tahu mengapa ia melangkah Dan kemana ia melangkah Ia sungguh tahu apa tujuan hidupnya Ia memberi arti Ia memberi makna Ia memberi nilai dalam hidupnya Ia memberi nilai dalam hidupnya Dan sesamanya Sekarang Tipe manakah kita Soalnya dalam Kristus Akhirnya teks hari ini memanggil kita Apapun profesi saudara Apapun posisi dan cabatan saudara Bekerjalah dengan sekenap hati Seperti untuk Tuhan Bekerjalah seakan Tuhan ada Sebagai atasan Bagi kita Melalui cara kerja kita Sikap kita Dan integritas kita Mari berkaryalah Dengan maksimal Melalui pekerjaan Yang Yesus telah percayakan Demi kemuliaan Namanya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih Untuk setiap anugerah kesehatan Yang engkau berikan bagi kami Hari ini kami akan melakukan Berbagai aktivitas Kiranya kami boleh melakukannya Sepenuh hati Demi untuk memuliakan namamu Amin Selamat pagi Bapak dan saudara-saudari sekalian Selamat beraktifitas Tetap jaga protokol kesehatan Jaga diri Dan jaga keluarga Tuhan Yesus memberkati Terima kasih